Penyebab pasti padamnya listrik masal akhir pekan lalu ini terus diselidiki oleh polisi tentunya ya. Polisi pun mendatangi lokasi pohon sengon yang diduga memicu ledakan dan gangguan jaringan sutet di Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Ya, pohon sengon inilah yang sebelumnya diklaim PLN menjadi biang kerok matinya listrik di Jabodetabek, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah pada hari minggu lalu. Polisi dibantu sejumlah petugas PLN mengelar olah tempat kejadian perkara di lokasi ledakan jaringan sutet di Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Olah TKP dilakukan di kebun tempat terbakarnya sejumlah pohon akibat ledakan jaringan sutet. Diduga, ledakan ini menjadi penyebab pantinya listrik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan penyebab pasti ledakan tersebut. Sebelumnya pada hari minggu siang lalu sempat terjadi lima ledakan di bawah kabel sutet di dusun nalon kecamatan Gunung Pati, Semarang. Akibat peristiwa ini, dua orang terluka, satu orang di antaranya mengalami luka bakar serius.